Intro Pengakuan Ines Gonzalez nekat main ranjang dengan suami Saskia Gotik hingga melahirkan darah daging Kerabat, neng Gotik hamil dia juga hamil Intro Suami Saskia Gotik Sirajudin Mahmud dikabarkan menghamili seorang model asal Yogyakarta bernama Ines Gonzalez Bahkan Ines Gonzalez resmi mengugat Sirajudin Mahmud ke pengadilan negeri Cikarang pada 20 Juni 2022 lalu melansir tribun seleb Indra Tarikan Selaku sepupu Ines Gonzalez membongkar hubungan terlarang tersebut terjadi sejak 2009 belas silam Pengakuan tersebut terekam dalam tayangan di kanal YouTube Intense Investigasi Selasa 19 Juli 2022 lalu Indra pun membeberkan bahwa Ines juga merupakan adik tingkatnya ketika berkuliah di Yogyakarta Dia nama kerennya Ines Gonzalez Dulu waktu jaman-jaman kuliah itu salah satu danser di Jogja Terang Indra Mulai karirnya sebagai danser di Jogja itu kalau gak salah kisaran 2004 sampai 2009 Jadi dia itu adik kelas saya Saya kuliah di Jogja tahun 2002 Dia kuliah di Jogja tahun 2004 Sambungnya lagi Ines Kata Indra bercerita Bahwa kedekatan dengan suami Saskia Gotik sudah terjalin sejak 2019 Ines pertama kali bertemu Sirajudin tahun 2019 di Yogyakarta Setelah Ines mendapat pesan WhatsApp dari Sirajudin Usai bertemu Keduanya semakin intens hingga keduanya kerap nongkrong bersama Dan sering menginap di kos-kosan Ines Lanjutnya lagi Hingga akhirnya Ines hamil Dan ia meminta pertanggung jawaban pada Sirajudin Namun suami Saskia Gotik itu tak menggubrisnya Namun tidak diresponse dan tidak pernah ditemui lagi Ines pun memilih pulang kampung ke Medan Hingga anaknya lahir Ungkapnya kala itu Sirajudin Mahmud dikabarkan memiliki anak dari Ines Gonzalez Lalu Ines berhasil mendapatkan nomor telpon Indra Dan menceritakan bahwa ia sedang mengandung buah cintanya dengan Sirajudin Dia minta nomor handphone saya dari teman-teman saya di Jogja Pada akhirnya dia telpon saya Dia cerita Dia menangis Aku menanyakan ini ada apa Kasus apa kok sampai nangis Tanya Indra kepada Ines saat itu Bang aku sudah punya anak Dengan siapa? Siapa suami kamu? Suaminya Saskia Gotik Katanya Kok bisa? Iya bang Waktu itu kita memang sering hangout Jalan bareng Jadi katanya mereka berkumpul disitu sama teman-temannya Beber Indra Dikatakan bahwa saat itu Sirajudin sering menginap di kos Ines Hingga berbulan-bulan Setelah nonggis sampai jam 2 Mungkin mereka pulang bareng segala macamnya Dan diajaklah nginap ke kosan si cewek ini Menurut keterangan si Ines Dan itu terjadi berbulan-bulan Setelah begitu hamil Dia cerita Mas saya hamil ini gimana? Sambung Indra lagi Indra lantas menyarankan agar Ines menggugurkan kandungan tersebut Tapi sang model tak melakukan saran tersebut Ya kamu gugurin aja Saya gak mau gugurin Anak ini harus tetap saya jaga Itu menurut cerita dia lo ya Terlepas benar atau enggaknya Nanti itu urusannya dia Ucap Indra lagi Ines pun memilih untuk pulang ke kampung halaman ketika kandungannya berusia 7 bulan Karena kita batak karo Batak karo itu pasti ada adat untuk dikasih makan Supaya anak itu sehat dalam perut sampai dia melahirkan Pas sampai melahirkan Ines datang menemui dia Udah tidak di respons dan sudah tidak mau menemui lagi Tuturnya lagi Indra pun sempat menyalahkan wanita tersebut Mengingat kondisi Zazia gotik yang saat itu juga sedang hamil Menurut pengakuan dari si Ines Ini adalah anak dari hasil hubungan mereka Katanya Tapi Ines ini mengetahui bahwa waktu itu mbak gotik lagi hamil 3 bulan Anak pertamanya Terangnya lagi Waktu itu saya sempat marah ke dia Lo tau dia lagi hamil kenapa lo mau sama suami orang Sekarang status pernikahan lo sama dia apa? Gak nikah bang Posisinya waktu itu memang Neng gotik hamil Dia juga hamil Tutup indra tarikan kala itu Sementara itu Dilansir dari tribun timur Zazia gotik justru enggan menggubris omongan orang lain tentang suaminya itu Intinya bersyukur aja Biarkan saja di luar sana orang bilang ABC Tentang suami saya Kata Zazia gotik Dikutip dari Youtube Intense Investigasi Senin 18 Juli 2022 lalu Kan saya yang tau tentang suami saya bagaimana? Sambungnya lagi Terima kasih